Kita tahu pertahanan Arema, kompak defense-nya di belakang, bagus. Diisi dengan pemimpin berpengalaman, jadi mereka koordinasi pertahanannya bagus. Itu yang membuat kami sudah untuk membongkar. Arema FC melawan Bali United Super Big Match kali ini. Arema menurunkan Diego Michel, Sergio Silva, Bagas Adi, dan John Alvarisi. Di tengah, Dendy Santoso, Renzi Yamaguchi, Jayus Heriono, dan Ridwan Tawainela. Di lini serang, Arema ada Fortes dan Rafli. Kedua tim bermain sangat hati-hati, tempuh lamba dan terlalu banyak peluang. Tercatat, terlalu banyak pelanggaran antara kedua tim ini. Salah umpan juga mewarnai di setiap menitnya. Bahkan, komentator sendiri mengatakan pertandingan babak pertama tidak terlalu menarik karena sangat banyak sekali pelanggaran yang membuat permainan tidak berkembang. Di babak kedua, Arema FC melawan Bali United tempo berlangsung cukup cepat. Bali United mengambil porsi untuk menyerang, namun pertahanan Arema cukup disiplin rapat, sehingga menyulitkan Spasso untuk melakukan pergerakan. Sedangkan pihak Arema juga cukup mengalami kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan Bali United. Kato Merah didapat Bali United, yaitu Haryono, karena melakukan tackling keras kepada Hanif Shabandi. Keuntungan jumlah pemain, Arema mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun banyak serangan Arema terlalu terburu-buru, sehingga tidak fokus. Penjagaan oleh Leonardo Tupamalu juga cukup ketat. Hingga berakhirnya babak kedua, Arema melawan Bali United tetap 0-0. Nah, hasil hari ini ada 0-0, kita harus terima yang satu pun. Saya bersyukur sebagai pemain, meskipun hasilnya kita tetap harus bersyukur. Bali United dan Arema, kita tahu dua-duanya adalah tim besar. Kita tahu pertahanan Arema kompak di belakang, bagus. Diisi dengan pemain-pemain berpengalaman, jadi mereka koordinasi pertahanannya bagus. Itu yang membuat kami sudah untuk membongkar. Terima kasih telah menonton!